selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati maka ketika ada pertanyaan-pertanyaan semacam itu saya bisa belum bisa menjawab sepenuhnya karena itu tadi kekhawatiran saya kalau teman-teman juga sama-sama ikut membeli bibit ayam kampung di penetasan ya sehingga nanti saya juga akan sharing pribadi pengalaman saya Oleh karena itu sebelum kita lanjut di video penjelasan berikutnya Teman-teman mohon untuk saling subscribe, like, share, dan komen Kalau itu bermanfaat dan semoga kita tetap diberikan kelimpahan rezeki yang luar biasa oleh Tuhan ya Bapak Kuasa Oke teman-teman kita masuk di sesi penjelasannya Sebelum saya jelaskan saya mau presentasi atau promosi dulu Ini lokasinya di belakang rumah saya Ini adalah kandang yang saya buat kemarin Ini yang sudah ketiga Yang kedua kemarin dibeli tetangga saya Yang pertama ada di dalam Kalau teman-teman mengikuti video saya sejak dari awal Teman-teman mungkin tahu di dalamnya itu ada ayamnya asli atau tidak Itu teman-teman mungkin bisa di cek di video-video sebelumnya Oke lanjut Kita akan mau membahas tentang bagaimana sebenarnya atau kenapa kita harus waspada Sebelum kita memutuskan untuk membeli bibit ayam kampung itu di penutasan Begini Bahwa ayam kampung ini memang mempunyai kualitas atau produktivitas yang termasuk rendah ya Tidak sama dengan ayam-ayam pada umumnya Yang ketika mereka dikasihkan suplemen khusus mereka bisa bertelur setiap hari Selama dalam beberapa periode Tapi kalau ayam kampung itu tidak bisa demikian Sehingga ketika teman-teman memutuskan untuk beterna ayam kampung itu adalah alternatif paling mudah atau alternatif paling cepat efektif dan efisien Itu teman-teman memang harus membeli bibit ayam kampung itu Tapi dalam catatan besarnya itu adalah teman-teman memang harus waspada terlebih dahulu Harus mengamati dulu track record daripada penetasan itu sendiri Jangan asal beli Jangan asal ngambil Jangan asal kepingin Sehingga teman-teman langsung memutuskan untuk mengangkutnya Nanti kalau teman-teman ternyata kurang bagus dan hasilnya kurang memuaskan Ya teman-teman sendiri yang kena imbasnya Jadi Alangkah lebih baiknya teman-teman sebelum memutuskan untuk beterna ayam kampung Itu teman-teman menganalisa dulu Sekali lagi saya sampaikan bahwa memang Ayam kampung ini secara produktivitas memang tidak sama dengan ayam-ayam yang lainnya Dan membeli bibit ayam kampung ini adalah solusi salah satu solusi terbaiknya Tapi yang pertama bahwa Sekali lagi saya sampaikan Teman-teman harus waspada Hati-hati langkudu setiti Kenapa? Begini Kalau teman-teman itu membeli bibit di penetasan Itu satu hal yang harus teman-teman amati Apakah telur yang hendak ditetaskan atau telur yang sudah ditetaskan oleh penetas itu berasal dari mana Apakah dia itu punya induan sendiri atau dia beli telur ayam kampung dari orang lain Ya Itu yang harus teman-teman amati sebelumnya Kalau ternyata si penetas itu mempunyai induan sendiri Yang berjumlah kisaran puluhan sampai ratusan Dengan kualitas yang bagus-bagus induannya Sehingga menghasilkan telur juga yang bagus Sehingga menghasilkan bibit yang bagus Itu teman-teman enak Mudah untuk mengecek Dan lebih akurat dalam kira-kira memutuskan untuk membeli atau tidak Itu pena lah Kalau sudah ada induannya yang berada di penetasan itu sendiri Mudah lah Yang menjadi persoalan adalah ketika Ternyata si penetas ini Tidak punya induan Sehingga dia harus membeli Harus mendatangkan telur dari Tengkulak besar Yang mana tengkulak besar itu ngambil dari tengkulak-tengkulak Kecil Dan tengkulak-tengkulak kecil yang ada di desa itu ngambilnya di tetangga-tetangga kita semuanya sekitarnya Nah Ini yang menjadi persoalan Ketika ternyata Empunya penetas ini Tidak mempunyai induan Tidak mempunyai telur Dan dia harus mendatangkan telur dari Luar daerah Saya bisa mengasumsikan begini Misalkan penetas ini beli telur dengan harga tertentu Dengan jumlah tertentu Itu dari tengkulak besar Tengkulak besar itu kalau ternyata punya induan sendiri Ya kita masih bisa Masih bisa Baik lah kemungkinan hasilnya Tapi kalau ternyata Itu tengkulak besar itu ternyata juga tidak punya induan sendiri Dan ternyata Yang seperti saya sampaikan Nyari telurnya itu di tengkulak kecil Ya tengkulak kecil itu di tingkulak desa Yang mempromosikan dirinya Sebagai pembeli dari telur-telur ayam itu Maka teman-teman harus lebih hati-hati Karena apa? Karena begini Ayam telur ayam yang dijual dari peternak rumahan Kepada tengkulak kecil di desa-desa itu Kita tidak tahu kualitasnya Apakah itu ayam kampung murni Ayam kampung yang sudah baik Atau kemungkinan besar Ayam kampung yang sudah terkontaminasi dengan Ayam kampung jenis yang lain Yang lebih kecil Misalkan ayam kate Ayam harap dan sebagainya Yang secara fisik Yang secara bentuknya Itu kurang bagus Untuk dibesarkan Karena yang kita raih adalah dagingnya Jadi bisa jadi nanti malah ini Kocil-kecil Ayamnya kecil-kecil Kalau telurnya kurang lebih Bentuknya sama Dan kita kan tidak mungkin melihat telurnya Yang kita lihat ketika sudah membeli di penantasan itu kan Sudah dalam wujud bibitnya DOC-nya Maka inilah yang saya maksud Teman-teman harus berhati-hati Teman-teman harus waspada Teman-teman harus selektif Nah makanya Sebelum teman-teman itu membeli di salah satu tempat penantasan itu Alangkah lebih baiknya teman-teman juga mencari informasi terlebih dahulu Siapa yang sudah pernah membeli bibit di lokasi tersebut Dan bagaimana bentuk hasil ayamnya Jadi ini sekedar pengalaman pribadi saya Saya dulu pernah membeli bibit di salah satu tempat Dan ternyata prosentase dari Saya katakan ayam yang bagus dengan ayam yang sudah campuran Yang sudah generasi persilangan itu tadi Itu 30-40% Bayangkan saya beli 200 ekor ayam Itu kira-kira yang Istilahnya kecentret Kerdil Yang tidak mau besar Yang kalau masih umur satu bulan itu cenggirnya Atau sayapnya atau ekornya itu sudah memanjang Itu sudah halamat Maksudnya halamat itu petanda bahwa ayam itu memang bukan ayam kampung secara umum Yang dimaksud teman-teman semuanya Tetapi dia sudah mengalami persilangan generasi Sehingga dia tidak mau besar Dia tidak mau besar memang fisiknya kecil Mau besar pun lama Mungkin kalau 3 bulan 2 bulan setengah atau 3 bulan sudah Mungkin 8 on Itu yang kecil-kecil itu tadi Mungkin beratnya maksimal Maksimal mungkin 4,5 on Bayangkan Itu makanya Sekali lagi teman-teman harus waspada Teman-teman harus hati-hati Kalau mungkin Prosentase kualitas ayamnya itu Ya mungkin 5-10% Itu mungkin kita bisa maklumi Tapi kalau sudah 30-40% Waspadalah karena itu adalah salah satu petanda awal Hasil panen teman-teman itu akan diluar praktisi Akan diluar ekspektasi dari gambaran teman-teman Menyusun rencana anggaran dalam berbisnis Maka sekali lagi saya sampaikan Teman-teman harus berhati-hati Teman-teman harus waspada Kalau misalkan teman-teman itu tidak mau membeli di penentasan Yang dikhawatirkan bentuknya itu tadi Teman-teman sebenarnya bisa juga beli di tingkat yang lebih besar Atau di CV atau DPT misalkan Kalau di Blitar itu yang paling populer di Ini di Pak Sis Di Jatinom ya Kalau di sana teman-teman bisa bebas memilih Jenis ayam saja Mulai dari ayam broil Ayam kampung Ayam joper Ayam Jabru dan sebagainya Dan induanya di sana juga sudah ada Jadi mereka tidak mengepul dari petani-petani kecil Atau peternak-peternak kecil Di sana teman-teman tinggal memilih saja Cuma teman-teman tidak bisa Membeli dalam jumlah sedikit Ya minimal mungkin bisa 300-500 ekor Kalau cuma 50-100 Itu alangkah lebih baik teman-teman Membeli bibit dari tetangga-tetangga langsung saja Yang sudah tahu indukannya Gitu ya Jadi sekali lagi Video ini hanya bersifat untuk saling membagi wawasan Saling membagi pengetahuan Semoga teman-teman Tetap semangat dalam menjalankan usaha ini Dan semoga rezeki kita Selalu diberikan kelimpahan yang luar biasa oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Oke sekali lagi mohon maaf Jika ada tutor kata yang kurang bekaran Atau salah dalam mengucapkan suatu hal Saya atas nama rubadi Mohon maaf yang sebesar-besarnya Oke Salam semangat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!